Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Dewan juri Serta Bapak Ibu selaku pembina Dan teman-temanku yang saya banggakan Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat Iman, sehat, jasmani dan rohani Tak lupa salawat serta salam Mari kita curah limpahkan kepada jenyingan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Kepada para keluarganya Kepada para sahabatnya Hingga kita selaku umatnya Izin memperkenalkan diri Nama saya Muro Awya Rahmi Ijinkan saya disini Untuk menyampaikan sebuah orasi Dengan tema Menjadi generasi Menjadi generasi muda Cinta damai Bangsa kita adalah bangsa yang besar Kaya dan sangat majemuk Dikarenakan masyarakatnya terdiri atas Ragam suku bangsa Budaya, agama Hingga adat istiadat Generasi remaja Indonesia Harus menjadi generasi yang tangguh Tidak hanya tangguh dari segi keilmuan saja Tetapi juga tangguh dari terpaan ideologi kekerasan Generasi remaja Indonesia yang tangguh secara keilmuan Fisik dan spiritual Sehingga bisa terhindar dari paham-paham Yang mengarah kepada ekstremisme kekerasan Keberagaman tidak selalu menghadirkan dampak positif Kadangkala timbul banyak konflik sosial Perselisihan hingga pertengkaran yang mengarah kepada perpecahan bangsa Maka dari itulah Adanya sosialisasi dan penguatan Terhadap kerukunan unget beragama dan suku bangsa Hidup akan lebih indah Jika berlaraskan dengan kedamaian Saling menghormati Berempati Dan juga berkasih sayang Bagaimana jadinya Jika hidup tidak berlaraskan dengan kedamaian Ya tentu saja Akan beradu singgunglah akibatnya Terutama di kalangan remaja Yang jiwanya gencar di uji oleh mirisnya pergaulan Seperti kekerasan dan perundungan Membahas tentang remaja Tentu kita tidak asing dengan relasinya Dimana emosi bergejolak tidak terkontrol Rasa penasaran dan ingin tahu hal-hal yang baru Dan pola pikir yang labio Jadi kita sebagai generasi remaja Indonesia Harus memiliki sikap kepribadian Saling menghormati, menghargai, dan mengasihi satu sama lain Sibuk menambah wawasan dengan edukasi Bukan dengan atraksi yang membuat rugi Jangan rusak masa depanmu Dengan kesenanganmu yang semu Tangan yang dijadikan untuk merangkul Bukan untuk memukul Logika yang berpikir kreatif Bukan berpikir terik Dan melaraskan rasa cinta damai Bukan berkelahi ramai-ramai Kerukunan ini bisa terwujud jika perbedaan dilihat sebagai anugerah Bukan dijadikan sumber perpecahan Jadi jika kita selalu menjadi generasi yang cinta damai Tentunya kita dapat menciptakan remaja yang sehat secara lahir dan batin Remaja yang aktif dalam berbagai kegiatan Yang tentunya positif Pergaulan yang baik di setiap aspek lingkungan Sekian orasi yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian Saya mohon keikhlasan hatinya untuk dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton